Selain diulang, ada juga wilayah yang menggelar penghutan suara susulan seperti 4 TPS di Kelurahan Larangan Utara Tanggerang yang terendam banjir pada 14 Februari lalu. Sudah ada Nadira Hali di sana dan juga ada Calvin Tonggi yang sudah berada di KPU. Tapi kita ke Nadira dulu. Hari ini pemilu susulan, seberapa besar antusias warga Nadira? Desir ya! Desir ya! Warga Kelurahan Larangan Utara ini antusias ya untuk melakukan pengurutan suara baik anggota legislatif, juga presiden dan wakil presiden. Bahkan mereka juga sudah ada yang sudah ngantri di TPS pada sekitar pukul 7 pagi padahal TPS ini baru buka pukul 8 pagi. Tadi juga sempat terjadi gerimis ya sebentar, namun warga tetap terus berdatangan untuk menggunakan hak suaranya. Nah memang di Kelurahan Larangan Utara ini baru akan dilakukan pemungutan suara karena pada hari pencoblasan tanggal 14 Februari lalu ini terjadi hujan cukup deras di daerah Tanggerang Kota yang akhirnya ini membuat 34 TPS terdampak banjir dan 4 diantaranya cukup parah. yaitu TPS 01, 02, 06 dan juga tempat saya melaporkan saat ini yaitu di TPS 06, RT 003, RW 01. Dan juga ketika hari pencoblosan tanggal 14 Februari lalu ini juga kira-kira panitnya tidak bisa melakukan persiapan baik juga warga tidak ada yang mengantri karena memang kondisinya yang cukup parah dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pemungutan suara. Namun untungnya ini untuk logistik sendiri semuanya dalam kondisi aman tidak ada kerusakan apapun. Nah hari ini pemungutan suara susulan memang dilakukan di 4 TPS dan lokasinya ini berpindah ya dari semula yang dilakukan seharusnya di posyandu juga lapangan serbaguna namun sekarang dilakukan di permukiman warga dan pemilihannya ini dipertimbangkan memilih area yang lebih tinggi untuk mengantisipasi terjadinya hujan maupun banjir. Dan untuk daftar pemilih tetap sendiri ini jumlahnya ada sekitar 1.110 daftar pemilih tetap. Kembali ke studio. Baik mudah-mudahan lancar terus. Terima kasih Nadira.